Wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa sekelompok pemuda yang berstatus pelajar diamankan Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung ketika hendak tawuran di kawasan sore yang Kaupaten Bandung. Dari tangan para pelajar polisi mengamankan barang bukti berupa 3 bilas senjata tajam, 1 buah senjata airsoft gun, dan 9 unit motor. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung mengamankan 10 pemuda yang masih berstatus pelajar ketika hendak melakukan aksi tawuran atau penyerangan terhadap kelompok lainnya di kawasan sore yang Kaupaten Bandung. Kesepuluh pelajar ini digiring petugas ke MAPOLresta Bandung untuk dilakukan pemeriksaan serta pendataan sebelum nantinya dilakukan pembinaan. Kapolresta Bandung Kombes Polkus Waroibowo menegaskan sekelompok pemuda ini diamankan petugas Kamis malam ketika petugas saat reskrim sedang melakukan patroli. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah senjata seperti 13 senjata tajam, 1 buah senjata airsoft gun, 1 buah kunci roda, serta benda keras lainnya yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Dan alhasil dari 10 pelajar tersebut, 10 pemuda tersebut, kita bisa mengamankan 1 buah senjata airsoft gun, kemudian 3 senjata tajam, kemudian ada kunci roda, dan juga alat untuk melakukan pemukulan, crackling. Dan hasil interagasi sementara bahwa yang bersangkutan akan melakukan penyerangan terhadap suatu kelompok, di mana ke-10 tersangka ini masih di bawah umur. Selain mengamankan sejumlah senjata, petugas pun mengamankan 9 unit sepeda motor yang digunakan para pelajar tersebut. Dalam kasus ini, Polesta Bandung tidak menerapkan undang-undang pidana, melainkan melakukan pembinaan dan mengembalikan para pelajar tersebut kepada orang tuanya. Iwana Kurniawan, Bandung TV